Oke guys, hari ini kesampaian juga ya, gue membahas mengenai pinjol, kartu kredit, dan KTA. Topik ini nih udah lama banget pengen gue bahas guys. Gue sudah bikin perencanaannya, cuman gak sempet dibikin skripnya guys. Jadi baru kali ini gue bikin skripnya dan gue selesaikan, karena kemarin masih fokus tentang pajak-pajak itu guys. Oke, baru-baru ini kan kasus pinjol tuh meledak, dan menyebabkan sampai Pak Jokowi turun tangan langsung gitu loh. Banyak kantor pinjol yang sampai digeledah dan orang-orang ditangkap polisi. Dan kita gak tau kasusnya nanti bagaimana selanjutnya ya. Jadi pinjol ini tuh seperti bom waktu gitu sih guys. Dia telah menimbulkan banyak keresahan di masyarakat ya, luar biasa banget. Tapi tidak banyak tindakan yang dilakukan dengan tenggas gitu. Sehingga ketika bomnya meledak, itu langsung pada ditangkapin semuanya. Oke, nah sekarang gue akan bahas beberapa poinnya guys, mengenai hal ini ya. Yang pertama mengenai definisi. Pinjol, K2 Kredit, dan KTA, ini adalah penjahat yang paling jahat di dunia ini guys. Oke, tidak ada yang lebih jahat daripada tiga barang ini. Oke, ular kobra ya, ular yang paling beracun, dia emang jahat dan dia beracun. Tapi dia gak akan gigit lu kalau lu gak gangguin dia. Tapi ketiga racun yang namanya pinjol, K2 Kredit, dan KTA ini, akan terus menghantui lu sepanjang lu masih punya nomor handphone. Oke, betul gak? Oke, nah sekali dia menjangkau lu, lu udah ada di data dia nih, dan lu udah masuk nih, maka anda akan dijerat, lu akan dikekang, lu akan dijebak, dan lu mungkin gak akan bisa keluar gitu sampai lu mati lu. Oke, nah kecuali lu akan mendengar video ini sampai selesai. Oke, maka mungkin lu akan bisa ada solusinya. Oke, eh kita masih ngomongin definisi. Definisi dari pinjol itu, pinjol K2 Kredit dan KTA ini, mereka ini satu spesies ya guys, satu spesies, yaitu spesies yang disebut hutang yang tidak perlu jaminan. Oke, hutang tanpa agunan. Dan kalau anda gagal bayar, tidak ada hukuman pidananya. Alright, jadi ada dua ciri-ciri dari pinjol ini, yaitu hutangnya tidak ada jaminan, dan kalau anda gagal bayar, tidak ada hutang pidana. Jadi lu gak usah khawatir ya, kalau lu gagal bayar, tidak akan mungkin lu dipenjara gara-gara gagal bayar. Oke, ini kesalahan persepsi. Oke, kalau lu pikir seperti itu. Tidak akan mungkin lu dipidana gara-gara lu gagal bayar. Oke, kemudian siapa mereka? Mungkin lu bingung nih, siapa nih sebenarnya yang dibalik dari para pinjaman online ini kan? Nah, dari mana mereka bisa punya uang begitu banyak? Gitu, oke. Mereka kan mesti bayar pegawai, mesti sewa kantor, mesti bayar debt collector, dan sebagainya. Bikin aplikasi itu mahal guys. Bikin aplikasi Android itu bisa miliaran untuk satu aplikasi gitu loh. Dan mereka itu bisa, satu pinjol bisa punya beberapa puluh aplikasi. Itu gila ya. Nah, mereka ini adalah para kapitalis. Oke, para pemilik modal yang melakukan bisnisnya seperti biasa aja guys. Gitu, dia punya uang. Lu punya kebutuhan. Gitu, dia salurkan utangnya, Anda bayar utangnya. Plus bunga dan denda. Gitu. Kalau Anda nggak bisa bayar, ya mereka akan mengusahakan berbagai cara supaya lu bayar. It's very simple gitu. Ini bisnis yang sangat simple. Oke. Di dalam dunia kapitalis, itu tidak ada urusan hati guys. Oke. Tidak ada urusannya namanya kasihan itu nggak ada. Ini hanyalah bisnis murni. Oke, ini bisnis as usual. Oke. Ini tuh tidak personal. Oke. Jika ada urusan-urusan yang terjadi itu tidak personal guys. It's not personal ya. Di sini tuh hanya ada profit dan rugi. Hanya ada untung dan rugi. Jadi, Anda paham ya guys. Di dalam dunia pinjol KTA dan kartu kredit, lu tidak dipinjami uang karena rasa kasihan mereka sama lu. No. Gitu. Atau karena rasa iba dan mereka penduli sama lu gitu. Nggak, nggak. Oke, no. Tapi, mereka ini kasih lu duit ya semata-mata pertimbangan bisnis. Sesimpel itu guys. Tidak ada urusan pribadi dan personal di sini. Oke. Semuanya hanyalah permainan angka-angka saja. Jadi, Anda paham ya guys. Anda sebagai nasabah, lu juga tidak perlu baper gitu. Lu nggak perlu emosi. Lu nggak perlu marah-marah. Lu juga harus bermain sebagai angka. Oke. Lu juga harus melihat ini sebagai bisnis. Sebagai angka saja. Gitu guys. Oke. Seperti gua. Gua orang accounting, gua orang pajak. Gua hanya melihat angka. Gua tidak melihat emosi. Gua tidak beremosi dalam bisnis ini. Gua hanya melihat angka. Oke. Poin berikutnya. Siapa target mereka? Ya, target mereka ini orang-orang bodoh gitu. Orang-orang tidak terpelajar. Maksudnya itu bukan orang bodoh IQ rendah. Bukan. Tidak terpelajar, tidak melek secara finansial. Orang miskin. Seperti lu dan gua. Gitu. It's very simple gitu. Mungkin, ya mungkin gua tidak semiskin lu ya yang dengar ini. Gua nggak tahu kondisi lu. Bagaimana, gua masih bisa makan, gua masih bisa punya pendidikan, gua masih bisa punya komputer, punya bisnis, dan sebagainya gitu. Tapi itu pun gua masih termasuk yang kena jebakan masalah kato kredit guys. Oke. Sekarang, kalau anda punya pinjol KK dan KTA, dan sejenisnya gitu ya. Saran gua apa? Saran gua adalah, maksudnya gini. Kalau lu belum punya ya, sorry. Kalau lu belum punya pinjol KK dan KTA, apa yang mesti dilakukan? Oke. Saran gua adalah, never use this. Oke. Jangan pernah sentuh barang ini. Lu mesti punya prinsip, bahwa saya hanya akan menggunakan barang yang saya punya saja. Gitu. Saya tidak akan beli barang yang saya tidak mampu beli. Gua hanya akan beli barang yang gua mampu beli dengan uang gua. Itu prinsip utama guys. Itu prinsip yang harus lu pegang. Karena lu belum terjebak dalam pinjol ini. Oke. Kalau ada nekat bersentuhan dengan barang ini ya, maka gua jamin lu sudah ditakdirkan untuk, dari awal untuk gagal bayar guys. Percaya sama gua. Oke. Lu akan masuk ke dalam klub galbay, atau klub gagal bayar, seperti gua dan banyak orang di Indonesia ini. Gitu guys. Dan lu akan mulai membuat kisah-kisah yang dramatis gitu. Drama-drama seolah-olah lu ini korban, seolah-olah anda ini terhina, dipermalukan, dan sebagainya gitu. Padahal kan itu semua adalah keputusan tindakan anda sendiri gitu loh. Keputusan untuk beli, untuk ambil pinjol, kartu kredit itu keputusan lu bukan orang lain. Iya kan? Gitu. Jadi saran gua, kalau anda belum punya pinjol, jangan pernah sentuh barang ini guys. Seumur hidup anda, seumur hidup lu jangan pernah sentuh barang ini. Sama seperti narkoba. Seumur hidup lu jangan pernah sentuh narkoba. Gitu. Lu tahu, lu paham, tapi lu jangan pernah sentuh. Sama seperti pinjol, kartu kredit. Lu tahu, lu paham, jangan pernah lu sentuh. Oke. Manfaatkanlah hanya barang-barang yang anda punya, yang anda sudah punya gitu loh. Syukuri barang-barang yang sudah anda punya gitu. Jangan pernah berhutang. Pinjol, kartu kredit, KTA, intinya jangan pernah berhutang kepada siapapun guys. Siapapun. Oke. Nah berikutnya kita akan bahas. Gimana kalau anda sudah terlanjur punya pinjol, tapi anda belum gagal bayar. Oke. Lu sudah punya pinjol, tapi belum gagal bayar. Oke. Jawabannya adalah, stop now. Berhentilah sekarang guys. Sekarang. Oke. It's better to stop now, let it's better than never gitu loh. Terlambat lebih baik daripada tidak pernah. Daripada terlambat gitu ya. Nah. Mungkin anda akan tergoda untuk, ah, gua ambil lagi, ah, tambah lagi, ah, gua mau gali lobang, tutup lobang, ah. Ah, ini kan bisa dicicil, bisa 12 kali, 24 kali, dan sebagainya. Oh so. Oh, no, no, no way. Oke. Jangan mencelakakan diri lu guys. Jangan mencelakakan diri lu dan keluarga-keluarga yang lu sayangi ini. Oke. Berhenti sekarang. Stop now. Oke. Cukup sudah. Oke. Jangan lagi menambah hutang lu. Stop sekarang. Oke. Nah. Sedangkan untuk hutang yang sudah punya, lu bayar. Lu bayar penuh. Pokoknya saja ya. Hanya pokok hutangnya saja yang lu bayar. Jika anda mampu. Oke. Jika anda mampu. Jangan anda bayar denda dan bunganya. Ini gua sangat anti di sini ya. Jika anda tidak mampu bayar penuh nilai pokok hutangnya, maka stop bayar saat ini juga. Lu stop aja langsung. Lu cut off aja. Lu tebang aja tuh. Apa istilahnya. Jembatannya gitu ya. Jadi mulai sekarang lu stop bayar dan lu bisa lanjutan video gua ini. Oke. Kalau anda memang tidak mampu bayar. Oke. Tahap berikutnya adalah tahap gagal bayar atau galbay gitu ya. Jika anda sudah mulai gagal bayar, maka anda harus kuatkan hati lu. Kuatkan hati. Tetapkan di dalam pikiran lu bahwa gua mulai sekarang akan gagal bayar. Dengan pemikiran sebagai berikut. Ada mindsetnya yang mau gua sampaikan. Oke. Lu tetapkan di dalam hati lu, gua akan gagal bayar, tapi gua punya mindset seperti ini. Satu. I'm not a criminal. Oke. Gua gagal bayar, tapi gua bukanlah seorang kriminal. Gitu loh. Gua hanyalah seseorang yang belum sukses dalam hidup ini. Gua hanyalah seseorang yang mungkin kurang beruntung dalam hidup ini. Oke. Makanya gua gagal bayar hutang ini. Oke. Paham ya. Prinsip pertama ya. Gua bukan seorang kriminal. Lu mesti paham itu. Prinsip kedua. Prinsip kedua. Atas pinjaman pinjolnya. Atas pinjolnya itu. Pinjaman pinjolnya. Anda dan gua ini pelaku. Oke. Kita ini pelaku. Kita ini bukan korban. Dari produk pinjol. Oke. Paham ya guys. Kita ini pelaku pinjol. Kita ini orang yang berhutang. Kita ini bukan korban. Oke. Anda harus paham dan punya mindset seperti ini. Oke. Jadi gak usah bikin drama. Tiga. Tetapi. Atas tindakan yang melanggar hukum. Kita ini korban. Oke. Kita bukan pelaku. Contoh. Debt collector. Menyebar foto anda kemana-mana. Itu tindakan pidana. Itu pidana guys. Oke. Dan anda adalah korban. Kita adalah korban. Si pelakunya adalah pelaku tindak kejahatan kriminal. Itu kriminal loh. Melanggar undang-undang ITM. Melanggar banyak undang-undang yang lain. Oke. Anda harus paham ini. Supaya lu jangan dibego-begoin. Sama debt collector. Itu guys. Oke. Paham ya. Keempat. Tekadkan dalam hati lu. Suatu hari. Gue akan bayar pokok hutangnya. Tanpa bunga dan dendak. Suatu hari. Nanti. Jika gue sudah punya uangnya. Gue akan bayar penuh. Pokok hutangnya. Selesai. Oke. Dengan pemikiran ini. Lu gak perlu merasa bersalah. Lu hanya menunda pembayaran. Tapi lu tidak kabur. Paham ya. Nah. Berikutnya. Saya tidak akan kabur. Ini mindset. Gue tidak akan kabur. Tapi anda jangan macam-macam dengan gue. Gitu loh. Secara melanggar hukum. Ngerti gak maksudnya? Paham ya guys. Lu mesti punya mindset pemikiran bahwa. Gue gak akan kabur. Nomor HP gue aktif. Oke. Alamat gue jelas. Tapi lu. Jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum sama gue. Gitu loh. Gue orang yang ngerti hukum. Itu. Mindset lu masih ada di situ. Oke. Nomor enam. Anda harus punya mindset. Saya siap dengan semua konsekuensi hukum yang berlaku. Oke. Anda sebagai debt collector dan sebagainya. Apa. Staff penagihan dan sebagainya. Lakukan sesuai prosedur yang berlaku di internal. Dan sesuai dengan peraturan undang-undang negara publik Indonesia. Paham ya guys. Lu harus. Lu adalah pelaku pinjol. Lu harus punya mindset. Gue akan bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi hukumnya. Lakukanlah sesuai prosedur yang berlaku di internal perusahaan Anda. Dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Mindsetnya. Pasang badan. Berani. Oke. Nah. Di sini Anda paham ya. Anda tuh tidak akan mungkin di penjara. Oke. Atau di pidana gitu. Gara-gara pinjol. Oke. Nggak mungkin. Nggak ada ceritanya ya guys. Anda paham ya. Jadi. Anda siap dengan konsekuensi hukumnya. Artinya Anda siap di telepon. Anda siap di WA. Di SFS. Dan sebagainya. Cukup. Itu aja. Nggak lebih. Gitu guys. Oke. Anda tahu ya. Nah. Yang terakhir. Jika debt collector bertindak keluar dari prosedur resmi hukum Indonesia gitu ya. Gue akan laporkan kepada RT. Kepada RW. Kepada polisi. Dan kepada media sosial. Jangan ragu-ragu guys. Untuk memviralkan masalah ini. Oke. Jangan ragu-ragu. Kalau perlu sampai ke Pak Jokowi. Kalau perlu lu datang ke kantor Pak Jokowi. Lu sampaikan ke lu kesan lu. Oke. Ini screenshot dari WA-nya debt collector. Kalau perlu lu print lu kasih ke polisi. Oke. Jangan khawatir. Anda. Jangan khawatir. Kalau anda mengalami tindak kekerasan. Atau yang melanggan hukum lainnya. Lu laporin. Oke. Lu mesti punya mindset ini. Gue nggak bodoh. Lu mesti mikir. Oke. Gue ini memang pelaku pinjol. Gue berhutang. Dan gue bertanggung jawab terhadap tindakan gue. Tapi. Gue tidak menerima perilaku yang melanggan hukum dari debt collector. Oke. Lu mesti paham itu. Guys. Nah. Hingga suatu hari. Anda akan kena blacklist BI. Oke. Atau istilahnya kolek 5. Oke. Nah. Kalau emang anda betul-betul gagal bayar berbulan-bulan ya. Maka akan ada tahap di mana lu mengalami kolek 5. Atau lu disebut blacklist BI. Menurut gue. Ini hal yang sangat bagus guys. Ini adalah berkah luar biasa buat anda. Ya. Ini seperti anda mendapatkan sebuah berkah di siang bolong gitu ya. Kenapa begitu? Ini beberapa alasannya guys. Satu. Ketika anda blacklist BI. Ini adalah saatnya anda kembali ke jalan yang benar. Oke. Apa maksudnya ini? Anda tidak perlu lagi berhutang seumur hidup anda. All your life. Lu tidak perlu lagi berhutang kepada siapapun. Oke. Karena orang yang blacklist BI. Sudah tidak bisa berhutang lagi. Gitu loh. Jadi anda kembali ke jalan yang benar guys. Oke. Lu menjadi orang yang benar. Lu tidak berhutang lagi. Gitu loh. Walaupun lu tergoda pun tetap tidak bisa. Nah. Bukankah ini hal yang baik gitu guys. Lu masih bersyukur. Bersyukurlah. Oke. Kalau lu sampai di blacklist BI. Karena lu sudah kembali ke jalan yang benar. Oke. Dua. Terus anda kan juga jadi mudah ini. Menolak telepon dari kartu kredit-kartu kredit gitu ya. Orang-orang yang tidak jelas gitu. Anda sering kan ditelepon oleh orang-orang. Oh. Bapak Ibu. Mau nawarin kartu kredit. Naharin KTA dan sebagainya gitu ya. Sekarang. Anda tinggal jawab. Saya sudah blacklist BI Ibu. Jadi tolong gak usah hubungin saya lagi ya. Selesai. Beres. Hidup anda jadi damai. Sejahtera guys. Oke. Ini kata-kata yang sangat ajaib. Biasanya kan kalau lu tolak kartu kredit. Dia akan langsung membalas dengan berbagai macam cara. Supaya lu tetap mau denger ini ya. Tapi kalau lu bilang. Gue sudah blacklist BI. Selesai. Oke. Dia gak akan memperpanjang telepon dia. Langsung ditutup. Oke. Selesai. Ini berkah guys. Tiga. Ini adalah saat yang paling tepat untuk anda berlatih public speaking dan berdebat guys. Oke. Selama ini anda mungkin jarang berdebat dengan orang ya. Kalaupun berdebat ya mungkin lu yang marah-marah emosional. Atau kebalikannya lu diomelin sama orang-orang gitu. Sekarang saatnya. Lu bernegosiasi. Lu berdiskusi. Lu berdebat. Lu berkomunikasi dengan orang. Tapi lu belajar menggunakan kepala dingin. Oke guys. Nah. Mulai sekarang. Anda akan sering sekali diteror. Diteror oleh deporektor gitu ya. Lu ditelepon. Di SMS. Di WA. Oleh pada deporektor itu. Jadi ini adalah saat yang paling tepat untuk lu berlatih komunikasi ngomong guys. Oke. Dia tanya A. Lu jawab B. Dia tanya C. Lu jawab D. Dia tanya F. Lu jawab G. Ditanya apapun. Anda sudah bisa menjawabnya. Anda akan terbiasa. Anda berlatih. Gitu loh. Kalau lu gak usah jawabnya. Lu kira-kira aja jawabnya. Gitu guys. Yang penting lu jangan menjanjikan apapun. Gitu. Nah. Lu jadi terbiasa nih. Ngobrol dengan orang. Lu tahu nih. Dia punya kepentingan. Dan lu juga punya kepentingan. Oke. Lu terbiasa untuk berdebat secara terstruktur. Dan kepala dingin. Ini paling penting. Oke. Orang Indonesia sangat lemah dalam hal berdebat dengan kepala dingin. Banyak orang berdebat tuh emosional. Nah. Lu bisa berlatih disini. Oke. Ilmu ini nih. Ilmu berdebat berkomunikasi dengan benar. Kalau lu mau ikut kursus. Atau ikut seminar. Untuk belajar hal ini tuh harganya 5 juta guys. 5 juta atau ke atas. Lebih mahal. Gitu loh. Harganya mahal. Tapi. Sekarang lu bisa berlatih gratis. Gratis gitu loh. Bukankah itu bagus guys. Oke. Orang yang telepon lu. Berlatih ngomong. Telepon lu berlatih ngomong. Setiap hari lu ladenin aja terus. Oke. Kalau lu ikut seminar untuk latihan public speaking. Bayar 5 juta. Oke. Lu mau pilih mana. Mau 5 juta atau gratis. Gratis. Oke. Jadi kalau ada debt collector telepon anda. Kalau anda lagi gak sibuk gitu ya. Lu angkat aja. Lu angkat. Lu dengerin dia ngomongnya apa. Lu jawab. Dia ngomong apa. Lu jawab lagi. Jawab lagi. Berlatih ngomong. Berlatih berdebat. Dengan kepala dingin guys. Oke. Ini sangat-sangat penting guys. Sampai lu bisa ahli gitu ya. Sampai lu kepala dan hatinya itu kebal terhadap debt collector ini. Nah belajar. Seni berbicara sangat penting guys. Ini ilmu yang sangat mahal lu. Sekarang lu bisa dapetin gratis. Gitu guys. Berkat loh. Oke. Selanjutnya. Saatnya berlatih kasih sayang dan rasa iba kepada orang lain guys. Oke. Taukah anda bahwa debt collector itu yang telepon anda itu ya. Tiap hari telepon lu itu yang marah-marah tuh. Dia juga adalah orang yang punya anak dan punya istri. Kalau dia cewek dia punya suami dan punya anak. Oke. Dia juga hidupnya itu bergantung dari pekerjaan dia. Gitu. Apa yang dia lakukan kepada anda. Itu dia telepon, dia SMS, dia WA gitu ya. Itu ngomel-ngomel gitu ya. Semua yang pekerjaan anda lakukan itu. Itu adalah pekerjaan rutin dia. Yang sama sekali tidak bersifat personal kepada anda. Oke. Itu bukan karena dia benci sama anda. Tidak. Dia ngomel dan marah-marah itu. Itu sudah ada scriptnya guys. Sudah ada scriptnya dia tinggal baca. Oke. Dia tinggal baca script dari kertas itu. Oke. Kalau dia WA anda itu sudah ada template-nya. Dia tinggal copy paste, ganti nama doang. Selesai. Dia tidak ada personal di situ. Tidak ada emosi di situ. Oke. Jadi tiap hari dia telepon orang, dia WA orang tuh mungkin 100, 200, 300, mungkin lebih dari 500 orang kali sehari. Oke. Jadi jangan khawatir. Semua itu tidak personal. Itu hanya script. Oke. Nah. Orang-orang seperti lo dan gue ini yang gagal bayar dan gak mau bayar gitu. Itu diterapkan oleh mereka gitu. Mereka nilapan orang-orang ini gitu loh. Jadi pusing. Hidup mereka itu pusing sekali. Nah. Lo sebagai orang yang paham ini, lo harus punya rasa kasihan dan rasa ibah kepada mereka. Oke. Dengan begitu lo gak akan ngomel-ngomel, lo gak akan emosi sama mereka. Oke. Mereka ini hidup ini susah guys. Susah. Dia juga makan gaji. Dia juga hidupnya tidak mudah. Sama seperti lo dan gue. Itu sama kita ini. Oke. Jadi orang kapitalis tuh di atas kita nih, di bawah. Dan kita berantem di sini. Lo mesti paham ini. Jadi jangan emosional. Oke. Jadi milikilah rasa ibah terhadap mereka ini. Lo jangan ngomel-ngomel balik kepada mereka gitu. Tapi lo boleh ngomong tegas ya. Lo boleh tegas. Oke. Tapi lo jangan sampai benci sama mereka. Itu salah persepsi. Oke. Pahami bahwa mereka adalah manusia yang sama seperti lo. Sama-sama makan nasi. Sama-sama kerja cari duit. Gitu. Oke. Nah. Di mana lagi lo bisa belajar hal baik seperti ini guys. Secara gratis. Kok tanya. Oke. Ini kesempatan yang terbaik. Jadi gagal bayar adalah berkah utama baik kita semua. Oke. Selanjutnya. Jika teman atau saudara atau keluarga diteror. Nah. Ini sering terjadi. Gampang guys. Lo ajarin mereka untuk membalas komunikasi ke DC-nya. Oke. Bilang gini. Bapak, ibu, kakak, adik, atau teman-teman anda ya. Tolong kalau ada orang yang ngaku-ngaku dari bank atau dari pinjol atau apapun. Menghubungi anda semua. Mengatakan gue punya hutang. Tolong jawab seperti ini. Oke. Jawab seperti ini. Anda yang hubungi saya ini. Tolong anda hubungi orang yang berhutang kepada anda. Yaitu si awan itu atau siapa itu. Oke. Jangan hubungi saya lagi. Karena saya tidak berhutang kepada anda. Selesai. Selanjutnya. Jika saya tetap diganggu oleh anda. Saya akan melaporkan anda kepada pihak yang berwajib. Selesai. Blok nomornya. Oke. Itu. Tolong sampaikan itu kepada teman anda, saudara anda, dan keluarga anda. Oke. Jadi, lu ajarkan teman-teman, saudara anda, keluarga anda ya. Untuk menjawab telepon, SMS, dan WA itu. Seperti itu. Gitu. Jangan berdebat dengan debt collector. Arahkan debt collector itu untuk langsung menghubungi anda. Karena anda yang berhutang sama pinjol itu. Bukan mereka. Oke. Nah, terus gimana kalau debt collector sampai datang ke rumah. Nah, rumah kita, atau rumah saudara, atau rumah siapapun, atau kantor gitu ya. Gampang guys. Gampang. Anda buat sebuah surat resmi, bertanda tangan di atas matre, terus di fotocopy. Setiap fotocopinya itu, anda legalisir dengan tangan-tangan anda. Oke. Taruh surat itu di rumah orang tua anda, rumah saudara anda, rumah teman anda, atau kantor anda, atau dimanapun yang debt collector itu bisa datang. Oke. Titip pesan kepada pemilik rumah itu, kalau ada desai datang, mengatasnamakan pinjol, atau apapun, kartu kredit, atau apapun, yang mengatakan gua punya hutang sama dia, tolong sampaikan surat ini, suruh dia pulang. Selesai. Oke. Jangan tangan-tangan apapun, karena lu gak kenal orangnya. Lu kasih surat dari gua ini, selesai. Oke. Suruh dia pulang. Oke. Apa isi surat itu? Gampang guys. Anda sampaikan bahwa saya siap bertanggung jawab dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ini. Apabila ada debt collector yang ingin menghubungi saya, bisa langsung menghubungi saya di nomor telepon berikut ini. Anda kasih nomor telepon anda. Oke. Selanjutnya, saya harapkan para debt collector tidak lagi mendatangi orang-orang ataupun menghubungi orang-orang yang bukan debitur anda. Oke. Menghubungi atau menghubungi orang-orang yang bukan debitur anda adalah pelanggaran hukum menurut undang-undang penagihan debt collector. Oke. Dan akan saya proses secara pidana. Anda sampaikan itu di surat anda. Oke. Itu aja guys. Beres. Jadi, untuk orang-orang yang dekat dengan anda, tolong sampaikan seperti itu aja. Gitu. Kalau teman atau saudara anda atau keluarga anda ngomel kepada anda, anda tidak perlu bereaksi berlebihan. Oke guys. Anda cukup jawab gini. Oke. Terima kasih. Tolong sampaikan seperti yang gue informasikan tadi itu. Anda tidak perlu berdebat atau rusak hubungannya dengan keluarga anda. Gak perlu. Oke. Karena justru itulah yang diinginkan oleh si debt collector itu gitu. Dia ingin anda berantem bersama keluarga anda supaya anda ditekan oleh keluarga anda untuk membayar gitu. Jangan sampai terjebak dalam perang psikologi seperti itu. Oke guys. Nah, berikutnya. Cara menyelesaikan pinjol dan saran dari gue. Oke. Satu. Fuck them. Oke. Gak usah dipikirin. Gak usah dibalas apapun. Jika mereka WA, gak usah dibalas. Jika telepon, lo angkat. Kalau anda sedang sempat waktunya. Kalau gak sempat waktunya, gak usah lo balas. Gak usah lo angkat. Oke. Kalau lo angkat, lo ladain komunikasi seperti tadi gue ajarin itu. Belajar berdebat dengan kepala dingin guys. Oke. Pahami. Berdebat dengan kepala dingin. Jangan emosional, jangan marah. Jangan anggap ini personal. Anggap ini pribadi. Anggap ini bisnis seperti biasa aja. Angka dan angka saja. Oke. Anda terus berusaha memperbaiki pola komunikasi anda. Sabar. Tenang. Tidak emosional. Itulah kunci kesuksesan negosiasi anda guys. Nah, pokoknya di pikiran lo tuh, suatu hari gue akan bayar, kalau gue sudah ada uangnya. Gitu aja yang pikirnya. Penting. Oke. Dua. Perbaiki hidup anda. Jangan dipikirin dulu pinjolnya, tapi perbaiki keuangan anda. Oke. Lo kalau kerja, cari kerjaan yang gaji lebih gede. Kalau lo berbisnis, tambah bisnisnya yang lebih gede lagi. Gitu. Dan jika nanti suatu hari anda ada uang berlebih, ya lo kan tinggal bayar. Gak ada masalah. Gitu. Jadi anda tuh menunda bayar ya. Bukan tidak mau bayar. Salah persepsi. Oke. Anda juga perlu lakukan budgeting guys. Nah, uang masuk, uang keluar tuh diatur. Jangan sampai tekor gitu ya. Sampai setiap rupiahnya. Gitu. Gak boleh minus. Oke. Nah, empat. Dan ingat guys, media sosial anda, Instagram, Facebook, dan lain-lain-lain, semuanya di private. Oke. Supaya teman-teman anda tidak chatting oleh desainnya. Terdebuka Instagram anda, cari follower siapa, dia chatting orang-orang itu kan. Gak bagus juga. Oke. Lima. Milikilah BPJS guys. Nah, banyak orang pemegang kartu kredit dengan alasan tuh mau keperluan sakit yang mendesak. Nah, padahal kan ada BPJS. Jadi justru kartu kredit itu nanti dipakai untuk belanja online dan sebagainya gitu loh. Itu salah. Oke. Kalau anda butuh masalah kesehatan, gunakanlah BPJS. Oke. Jadi gak ada alasan untuk menggunakan kartu kredit sebenarnya. Nomor enam. Jangan berhutang untuk apapun dengan siapapun. Ini prinsip yang sangat-sangat penting buat anda, mungkin anda masih muda gitu ya. Jangan pernah berhutang pada siapapun untuk apapun. Oke. Yang sudah gak, yang kalau anda sudah terlanjur sih gak apa-apa. Oke. Untuk nextnya aja, jangan berhutang lagi dengan siapapun guys. Gua sudah menentukan buat diri gua sendiri, gua tidak akan berhutang pada siapapun untuk apapun. Untuk keperluan apapun. Oke. Tapi gua, sekarang gua sudah terjerat dalam beberapa hutang ya gak apa-apa. Gua akan bereskan nanti. Pelan-pelan. Oke. Gua jamin kalau lu gak berhutang sama siapapun ya, hidup lu akan damai sekali. Hidup kan bahagia sekali guys. Guys sama gua. Oke. Tujuh. Paksakan diri anda untuk disiplin manajemen uang guys. Lebih baik lu hidup susah, tapi cukup damai gitu. Daripada lu hidup nyaman, tapi berhutang. Itu kan dunia udah kebalik gitu ya. Jangan, jangan. Oke. Lapan. Jangan pernah beli barang nyicil guys. Nah, ini salah satu konsep yang luar biasa ya. Belilah semua barang dengan cash. Delay gratification. Menunda kesenangan. Oke. Fokus pada bisnis lu. Fokus pada pekerjaan lu. Fokus pada cari uang yang lebih banyak guys. Oke. Jangan menyicil untuk barang apapun. Untuk yang sudah terlanjur gak apa-apa. Itu masa lalu. Mulai ke depan dan ke depannya. Jangan pernah menyicil untuk apapun. Oke. Nah, by the way tentu saja saran-saran ini tidaklah berlaku bagi anda kalau anda seorang pengusaha yang sudah mengerti cara mengelola hutang untuk usaha. Gitu ya guys. Jika anda betul-betul sudah menguasai ilmu pengetahuan dan bisnisnya untuk berhutang gitu ya. Silahkan video ini bukan untuk anda. Gitu. Oke. Itu aja guys buat hari ini. Gue harap kalau anda belum memulai jebakan pinjol ini jangan pernah sentuh barang ini. Ini barang haram. Sama seperti narkoba. Jangan pernah lu sentuh. Sekali lu sentuh, lu gak bisa keluar. Lu bisa terjebak dan berbahaya sekali. Kalau anda sudah memulai dan terjebak dalam lingkaran setan pinjol ini gak apa-apa juga. Jalankan strategi yang gue sudah sampaikan dalam video ini guys. Fokus pada bisnis anda atau pekerjaan anda. Setelah itu suatu hari lu akan bayar. Itu prinsipnya. Bayar pokok hutangnya saja. Oke. Itu prinsipnya. Oke. Dengan pikiran itu lu gak perlu melaksan bersalah. Lu hanya orang yang kurang beruntung. Lu hanya orang yang kurang sukses dalam bisnis ini. Dan suatu hari lu akan sukses dan lu akan bisa bayarin. Gak ada masalah. Oke. Dan gue yakin ya suatu hari anda akan bisa bayar pokok hutangnya dan anda akan tersenyum bahagia pada akhirnya. Di saat itu anda sudah jadi orang yang lebih dewasa guys. Lu jadi orang yang lebih pintar dalam mengelola keuangan. Lu jadi orang yang lebih pintar dalam mengelola emosi. Lu bisa berkomunikasi. Lu bisa jago berdebat. Dan sebagainya. Dan yang paling penting hutang anda lunas. Itu guys. Oke. Terima kasih. Terima kasih.